Jadi gini maksudnya networking itu bukan permasalahan kita mendapat apa dari network kita Tapi kayak kita itu dikenal sebagai apa gitu loh Brand kita tuh apa Jadi sebenernya networking dan kayak brand persona kita tuh Kayak apa sih namanya personal branding Personal branding tuh sebenernya juga sangat terikat ya gitu ya Relate banget gitu Cuma ya sama ya aku juga introvert Jadi aku juga agak sebenernya struggling dalam personal branding Selamat datang di Ceritanya Developer Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif Yang tersebar di seluruh dunia Bersama saya Riza Kita akan menggali bagaimana mereka berjuang Suka dukanya dalam perjalanan karir Hingga kesalahan konyol saat ngoding Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation Sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia Nah narasumber kita kali ini mengkategorikan dirinya sebagai spesialis di bidang digital government Tapi dia juga menganggap dirinya adalah seorang generalis di bidang teknologi Berkecimpung di cukup banyak ya proyek-proyek government Seperti Jabar Digital Service Kemudian sekarang menjadi konsultan di World Bank Langsung aja kita ngobrol santai hari ini dengan Pandu Putra Halo Pandu, gimana kabarnya? Halo Mas Riza, sehat alhamdulillah Agak terlalu sehat ya sekarang Agak terlalu sehat ya, di rumah terus ya Iya betul Oke, ini profilnya Pandu ini agak menarik nih Karena memang agak di luar stereotypical narasumber cerita yang developer Karena Pandu ini kan walaupun background pendidikannya computer science Tapi setelah lulus katanya kabarnya apa ya Tidak bekerja di bidang software development Melainkan masuk ke produk ya Masuk ke produk, bis dev Dan sekarang jadi konsultan terutama spesifiknya di digital government Mungkin bisa diceritakan dulu sampai ada ketertarikan ngoding itu Dari kapan dan setelah kuliah Kenapa memutuskan untuk tidak melanjutkan karir di bidang development Nariknya panjang ya, dari kelas 5 SD Jukup panjang ya Iya, jadi dari kelas 5 SD itu aku sudah memutuskan untuk kuliah di ITB pas itu Jadi kenapa? Karena aku dulu suka otik-otik komputer Zaman itu pas aku kelas 5 SD itu berarti sekitar 2003-2004 Pokoknya 2001-2006an gila kira ya Itu SD mungkin Nah itu tuh ya internet, bahkan komputer aja masih jarang kali ya Aku dulu di daerah Jawa Timur dulu Magetan Dan kebetulan ayahku tuh kepala kantor pos di kota kecil di situ ya di Magetan Terus ada komputer di kantor Aku sering otik-otik main komputer itu Dulu gamenya itu masih DOS ya MS DOS kalau mungkin ingat Masih yang hitam-hitam layarnya Terus kita masuk terus main game-game itu gitu Nah jadi emang suka main teknologi dan tau komputer Ya memutuskan kayak wah ini kayaknya menarik deh Terus aku gak tau dulu tuh kenapa taunya dari mana ITB itu yang terbaik Apalagi IT-nya gitu Yaudah pas itu aku memutuskan kuliah di ITB jurusan teknik informatika pada saat itu gitu ya In fact dulu ada janjian sama temenku tuh Sama-sama kita Cuma dia mengkhianati ya Dia sekarang jadi dokter Apa kalau kenapa setelah kuliah memutuskan untuk tidak ngoding itu ya Sebenernya bukan memutuskan tidak ngoding juga ya Tapi sebenernya lebih kekesempatannya yang datang ya bukan ngoding terus gitu ya Memang karena ya Alhamdulillah sampai sekarang sih aku ya gimana ya mau ngomongnya gak enak juga sih Bukan nyombong tapi memang kayak belum pernah apply kerjaan gitu Selalu ditawarin Dan kebetulan tawarinnya yang cocok Nah memang brandku sepertinya memang kelihatannya lebih ke kayak leadership Terus creating team, creating product seperti itu gitu Karena di kuliah aku dulu terlibat banyak gerakan gitu ya Tentang bagaimana teknologi bisa membantu masyarakat dan pemerintah gitu Aku dulu bikin komunitas namanya Code for Bandung Ya dari situ terus banyak kenal orang dan dikenal Akhirnya ada tawaran-tawaran Termasuk lulus kuliah tuh masuk ke warung pintar gitu Itu juga tawaran kan gitu Nah ya tawarannya gak developer gitu Dan aku sendiri sebenernya aku gak bilang aku gak bisa Tapi aku tuh gak jago banget juga gitu Ngoding gitu ya Walaupun kuliah IT gitu ya Kuliahnya bagus tapi ya gak bukan yang termasuk jago ngoding gitu Jadi ya sebenernya lebih ke Kesempatannya adanya itu dan aku juga passionnya memang Lebih membuat tim, membuat gerakan, mendorong perubahan yang besar Ya sudah akhirnya terus menjalani itu dan makin kesini ya Dapatnya kesempatannya itu terus Oke nah tadi kan udah sempet cerita sedikit ya Dari lulus kuliah terus masuk ke warung pintar Di sana masuk ke tim bisnis ya Terus juga sempet bantu-bantu temen kita juga di Fitloop ya Ya Itu sebagai produk juga ya Jadi di warung pintar tuh awalnya expansion Jadi aku menanggalkan expansion Jadi kan awal-awal tuh Jadi aku kan termasuk early timnya lah ya Betul-betul dari awal tuh warungnya masih satu dulu Aku masuk terus masih kebawin apa pun expansion Nah terus sering berjalan udah mulai banyak aku pindah ke bisnis Gimana yang kayak termasuk expansionnya juga B2B gitu-gitu sih Terus di akhir-akhir sebelum aku pindah ke Jabar Digital Service Kunit pemerintah lagi Itu tuh aku sebenarnya ngebantuin Sofyan Temen kita juga kan Di tim engineering gitu Jadi walaupun bukan sebagai engineer juga Tapi lebih ke produk juga gitu ya Tidak-tidak ngoding dari tadi expansion bisnis Terus ke produk Terus ke Jabar Digital Service Diminta Kang Emil Gubernur Untuk membuat unit digital di pemerintahan Nah disitu aku jadi executive directornya Jadi literally kayak ngebangun startup aja Di dalam pemerintahan Untuk membuat produk-produk aplikasi pemerintahan yang bagus lah ya Terus abis itu pindah ke Fitloop Nah Fitloop aku jadi head of product Nah ini menarik nih Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya Pada saat membangun Jabar Digital Service tadi Wah itu menarik banget sih ya Jadi sebenarnya kayak bangun startup aja sih sebenarnya Jadi dari rekrutmen Tapi mungkin bedanya itu Adalah kita tidak Satu yang paling utama Kita tidak punya satu produk yang utama Jadi kayak campuran antara software house dan startup sebenarnya Produk-startup ya Kenapa gitu? Karena kita memang tidak punya satu produk yang utama Tapi kita juga bukan kayak ngerjain Asal pesenan aja gitu ya Jadi kita ada kayak beberapa line of product lah ya Kata tepatnya gitu ya Mungkin kalau perusahaan yang punya produk banyak Kayak mungkin sekarang kayak Mekari gitu ya Kan ada banyak tuh produknya Nah kira-kira kita juga kayak gitu gitu ya Ditambah ada kayak mungkin bagian tim yang kita Kayak software house juga gitu Ada misalnya pesanan dari Pak Gubernur Atau yang penting lain kita bikin juga Nah terus yang unik lagi ya Kita gak ada apa ya Gak ada bisnis model gitu Artinya karena bukan Karena kita anggarannya dari pemerintah kan Kita unit dalam pemerintah Kita ya anggarannya kita tinggal bikin RAB Basically kita memperjuangkan aja gitu Jadi kayak memperjuangkan Kita butuh segini Kayak gini-gini segala macem Nah yang susah adalah Actually justru Mengasih tau gitu ke pemerintah Walaupun yang minta gubernurnya ya Dan itu sangat memudahkan juga Aku mulai di Jabal Dekat Service itu Membentuk tim Karena dukungan gubernur Tapi kan di dalamnya itu Timnya gak semua tau kan Kayak oh kalau mau bikin aplikasi Rollnya apa aja sih Taunya cuma programmer doang gitu Di pemerintah itu Oh kalau mau bikin aplikasi itu Programer doang Padahal kan kita Ya butuh product manager Butuh UX Butuh apa segala macem Apalagi ini tuh Pak gubernur mintanya adalah Bikin tim di dalam Jadi aku nge-hire orang Bukan oke nge-hire vendor gitu Untuk proyek-proyek Tertentu aplikasi gitu Jadi aku memang literally Bikin definisi role baru Di pemerintahan Jadi aku bikin definisi role Memperjuangkan itu debat Bikin rate gaji khusus Juga di pemerintahan Karena Mohon maaf ya Di pemerintahan itu Rate nya programmer tuh Ya gak jauh beda Sama yang lain gitu Jadi kayak rendah banget Padahal kan sekarang Kita bertarung dengan Talent world nya Dengan unicorn Dan berbagai startup Jadi harus naik Kalau gak ya gak bisa Yaudah Jadi aku bener-bener Ibaratnya membawa budaya baru tuh Ke pemerintahan Ke Pemprov Jabat itu Bahwa kalau mau bikin aplikasi Yang bener Bikin unit digital Yang mampu Mengerjakan berbagai hal Dengan agile dan cepat Maka harus gini A, B, C, D, F, G Aku masuk tuh September Resmi menjadi sebuah unit Itu kita Juli 2019 Gitu Jadi selama September Sampai Juli 2019 Itu sekitar 9 bulan ya Itu kita Wah banyak lah Berdarah-darahnya ya Maksudnya kayak Kita Anggarannya juga Dicampur-campur Kita Wah segala macem Kayak aku sempat Gak digaji 3 bulan gitu Gak digaji 4 bulan gitu Walaupun dirapel ya Gitu Tapi sejak Juli itu udah fix Lancar semua Dan ngerekrut orang-orang terbaik Anak-anak muda terbaik Dan memberikan dampak yang luar biasa Buat pemerintah maupun masyarakat di Jabat Nah tadi kan Strategi untuk Dari Dalamnya kan udah Udah diceritakan Gimana cara Strategi untuk merekrut Tantar digital dari luar Kan Kayak Siapa sih yang mau Masuk ke Apa Pemerintahan gitu Yang gak semua kan Mungkin ada yang mau Tapi kan gak semuanya Apalagi anak-anak yang Yang sekarang gitu Kayaknya lebih memilih Kerja di startup Daripada di pemerintah Ini menarik banget sih Jadi yang pertama Aku bersyukur banget ya Jadi Kalau Mungkin Mas Ijo juga tau ya Untuk Untuk IT gitu Teknologi Kita nyari core teamnya Yang powerful dulu gitu Dan aku tuh Ya thankfully aku Di awal itu Yang Januari 2019 Itu even before Unitnya itu resmi gitu ya Kita masih Ibaratnya koboy lah Kita cari dana juga Dari mana-mana Segala macem Adalah banyak birokrasi Yang kita Apa ya Handle gitu Nah itu Aku dapet Ya Lima orang Yang tepat banget gitu ya Aku Ya kebetulan kenal Orang-orang deket Dan orang-orang terbaik gitu Jadi Ada Jadi aku kan ngebagi Divisinya itu Ada Product Ada engineering Ada data Ada Implementation And operation Jadi Sebenernya ini Kayak partnership Terus kayak training Terus operasi Itu di Disitu Sama terakhir Communications gitu ya Nah itu aku dapet Orang-orang terbaik gitu ya Dan ada yang Dari software house Gitu ya Kebetulan seniorku Gitu ya Di EFTB yang software house Ada yang Juga punya software house Terus jadi head of product Ada yang Dari Jakarta Yang Influensinya gede juga Dia di Dia aktivis pemuda gitu Terus ada yang Ya juga Banyak kenalan di data gitu Jadi Emang untuk build Yang awal ini Emang harus yang kenal dulu Core nya gitu Biar kita juga punya align Nah terus Emang di awal-awal Terbantu banget Kalau jujur sih Kita karena Kang Emil juga ya Apa ya Brandnya Kang Emil juga Kuat Reach nya juga kuat kan Jadi kalau Kalau tahu ya Awal-awal itu dulu Sempat di post juga Di Kang Emil kan Di instagramnya Dan yang daftar Banyak banget gitu kan Sampai 12 ribu lah Berapa 20 ribu Nah kita Ya Alhamdulillah Kita bisa menemukan Angkatan pertama itu Kalau gak salah 25 gitu ya 25 orang yang kita Recruit di Recruitment pertama 2019 itu kita ada Empat kali recruitment Recruitment pertama itu 25 dan orang-orangnya Ternyata memang yang terbaik gitu Ya Ya Orangnya bagus banget Dan yang penting adalah Missionaries Semua ya Orangnya tuh Semua punya mission dan Semangat untuk bikin impact Yang besar gitu Dan Ternyata Mas Riza Ya tadi kan Oke Tidak semua mau gitu ya Tapi Memang menariknya adalah ya Makin kesini ya Makin kesini Tidak semua tidak mau juga gitu Itu menarik sekali sih ya Jadi Banyak sekali actually yang mau Membantu di pemerintah Cuma ya Jadi mereka Mereka rela untuk Misalnya tidak ke unicorn Serta begitu Tapi Ya yang penting gajinya ya Gak rendah lah Gajinya Standar gitu ya Yang Yang pantes lah ya Gitu ya Itu satu Sesuai pasaran lah Terus yang kedua adalah Ways of workingnya juga Juga Jangan Birokratif gitu Kita tentu ada birokrasi Karena di pemerintah Tapi kita Cukup mampu Maintain our independence Sehingga kita bisa Modelnya kerjanya Kayak di startup beneran Itu satu Dua Terus yang ketiga adalah Impact mission Itu harus jelas gitu Dan Culturnya juga harus kita Bangun dengan kuat Nah kita juga Ya kerjasama Alhamdulillah kita dapat Unit JDS itu Walaupun Ya JDS Tapi kepala UPT-nya Kepala unitnya itu Resminya Itu masih PNS gitu Kayak aku kan Executive Director Itu untuk operationnya Tapi kayak Administrasinya itu Kepalanya itu masih PNS Nah kita dapatnya juga Kepalanya PNS yang Masih muda Jadi emang kayak Hawanya itu nyambung Semua gitu loh Jadi Semuanya juga kerjanya Enak dan Nyambung gitu Jadi Asalkan tadi ya Rate-nya Benefitnya cocok lah ya Minimal gitu Standar Pasaran Terus yang kedua Ada ways of workingnya Bisa Bisa sesuai Kayak gitu Dengan cara-cara yang Sekarang modern yang terakhir adalah Impactnya jelas Culturnya itu Bukan politis aja Gitu ya Bukan Apa Buang-buang Uang untuk rapat Tapi actually making impact Itu banyak kok Ternyata yang mau Gitu loh Oke Ini ya hampir-hampir sama lah ya Kayak bikin Bisnis atau startup ya Jadi hiring pertama itu Krusial Jadi harus hiring yang Benar-benar memang Dipercaya gitu Emang bagus Kemudian juga Kulturnya harus dibentuk Gitu ya Dan harus sesuai Sama visi Sama misi Si foundernya kan Atau sama Pimpinan kita gitu ya Oke oke Nah Sejauh ini nih Selama pandu berkarir Karirnya juga udah cukup Banyak dan Kemana-mana gitu ya Ada momen Atau kontribusi Yang membanggakan gak Sejauh ini Nah Yang paling bangga Sebenarnya Ketika dan ini Bukan aku sendiri ya Tapi lebih ke Ketim adalah Ketika pas Bansos gitu ya Bansos Pas covid Maret 2020 Antara sedih Dan bangga sih ya Jadi Tim JDS itu Luar biasa banget Ketika covid Mungkin gak banyak yang tau ya Jadi Pico Bar itu Kita webnya tuh Develop Yang first versionnya Yang kita launch itu Literally cuma Tiga hari Kalo gak empat hari Terus aplikasinya itu Literally sebulan Doang gitu Terus IOS Itu Android IOS nya tuh Dua Bulan gitu Jadi Sebulan-sebulan Nah Dan kita Kayak ngembangin Sekitar tiga puluhan gitu ya Aplikasi di Back end Kayak tentang Pencatatan kasus Terus Logistik Relawan Apa segala macem Banyak banget Untuk Penanganan covid Di Jawa Barat Itu dalam Span of like Four months Or five months Gitu loh Jadi kayak Sangat cepat Dan sangat Gila Nah yang paling Paling menguras tenaga Tapi at the same time Paling Luar biasa sih Menurutku Bansos Pintu Kalau Orang tuh Bingung semua Gitu Kayak Mesyarakat ini Mana Bansos Yang Provinsi Bansos Kemensos Bansos Presiden Bansos Desa Bansos Wah banyak banget Bingung lah Terus Kita bingung dong Gimana nih Kita mau ngasih duit Tapi ke siapa Karena datanya kan Gak jelas kan Ya tau lah data Mungkin data Kemiskinan gitu Nah Nah kita itu Kebetulan Bukan kebetulan Jadi kita di 2019 nya Kita tuh udah Launching Dan kita udah Develop Dan kita udah sebar Aplikasi Untuk Ketua RW Se Jawa Barat Jadi 50 ribu Jadi pas itu 2019 itu Kita beliin HP Untuk seluruh Ketua RW Di Jawa Barat Dipinjemin ya Bukan dibeliin Dipinjemin Kita beliin HP 50 ribu itu Terus kita Kasih Di HP nya itu Ada aplikasinya Namanya Sapa Warga Jadi itu Basically aplikasi Untuk One stop service Untuk public service Di Jawa Barat Ada informasi Ada layan publik Ada Bisa usulan Bahkan ada kayak Mini Instagram nya Yang ketua RW Itu suka banget Ternyata Dia share Oh lagi ngapain Lagi ngapain Nah Dalam span Dalam beberapa Dua minggu Kita langsung switch Aplikasi Sapa Warga Itu menjadi Collection Point Data collection point Untuk Orang-orang miskin Se-Jawa Barat Via Ketua RW Dan Itu tuh Wah Berdarah-darah Koordinasi sama Dinsos Kabupaten Kota juga Karena kan Jalurnya banyak yang manual Terus kita Dengan tim Teman-teman Tim data Kita data engineering Bersih-bersih Ada aplikasinya Juga untuk desa Untuk kota Kabupaten Jadi kayak Intinya kita Mengorkestrasi Berbagai channel Untuk Mengumpulkan data Termasuk Sapa Warga ini Yang gak ada Gak ada samanya Di seluruh Indonesia Cuma Jawa Barat yang punya Terus dengan berbagai Channel manual itu Narik data dari pusat Segala macem Terus dengan data Yang sangat Kompleks Dan Ngawar-ngawaran Itu banyak banget Kita Merapikan Consolidate Samain segala macem Sehingga kita bisa Pecah-pecah Dan rapikan Untuk Oh ini yang Ini yang dana Ini yang dapat Bansos pusat Bansos provinsi Dan segala macem Kita terus Umumkan Ke Website gitu Tentunya ada kayak Sensornya gitu-gitu Orang bisa ngecek Nika-nya Jadi orang tuh tau gitu Oh aku dapet ini loh Oh ini aku gak dapet ini Segala macem Dan tentunya Pasti ada yang masalah Ada yang di berita juga Orangnya udah mati Ini kenapa Apa Ini dapet Ini ada dua Segala macem Tapi sebenernya Kalau lihat datanya di belakang Itu presentasinya sebenernya Gak sebanyak itu Karena kita lihat di media aja Anekdotanya jadi gede Dan Bansos itu kan ada Empat kali ya Dulu di 2020 itu Kalau misalnya April, Mei, Juni, Juli Ya itu Itu tuh Makin lama Jadi misalnya makin Bansos pertama itu Return rate-nya Jadi kan Return rate tuh Metrik kita untuk melihat Oh ini bener gak sih Effort kita untuk Collection dan perbaikan data ini Return rate tuh yang Orangnya either gak ada Udah meninggal Atau salah Returnnya Itu Itu turun terus Jadi awalnya tuh Kalau gak salah 10% atau berapa Terus Yang kedua tuh 5% Yang ketiga itu kayak 2%an Yang ke 4% itu Aku lupa ya Angkanya ini Jadi ini mungkin Aku salah Tapi turun terus Dan yang terakhir itu Bisa sampai kayak Di bawah 1% Dari totalnya itu Bansos Provinsi itu Kalau gak salah Yang kita hitung Karena kita ngitungin Cuma bisa Bansos Provinsi ya Walaupun datanya Kita semua Bansos Itu sekitar 1 jutaan KK Jadi Jadi ya Pasti tidak akan Sempurna Tapi Aku sangat bangga Bisa ngebantu Tim Jabar ini Bisa ngebantu Orang-orang yang tepat Untuk mendapatkan Bantuan gitu Di tengah Kekacauan data itu Dan Aku ingat banget Itu dalam Sebulan Pas itu puasa ya Maret itu Maret atau April itu Itu anak-anak Bener-bener gak libur Sabtu minggu itu Masuk gitu Maksudnya wefa gitu Terus rapat tuh Dari sahur gitu Apa Dari Habis terawih Itu bahkan Sampai sahur itu Masih rapat Ngoding Maksudnya bukan rapat Kayak kerja bareng Kerjain rapat juga Gitu-gitu Dan Semangatnya luar biasa Gitu sih Jadi Merinding aja sih Kalau ingat Itu Wow ya Luar biasa ya Di tengah kekacauan ya Kekacauan data Kekacauan pandemi Iya sih Iya Di Dimaki-maki orang tuh Pas itu Datanya jelek Jadi ya Bukannya Oke-oke Nah sebaliknya ada gak sih Apa Momen-momen yang memalukan gitu Selama Berkarir Wah kalau memalukan Tambah banyak lagi ya Mas Satu aja yang paling memalukan Gitu Yang paling memalukan Yang bisa di-share lah Gitu Ini yang agak memalukan Tapi sebenernya agak-agak receh sih ya Tapi aku malu banget sih Di World Bank Jadi brand baru aja mas Kayaknya Minggu lalu Atau lah Jadi ini tentang penggunaan title Gitu ya Jadi Pokoknya intinya Karena aku kan Konsultan kan Di World Bank ini Jadi kan Di World Bank itu ada yang staff Ada yang konsultan gitu ya Yang konsultan tuh kayak Berarti Short term contract gitu lah ya Jadi kayak Ngitungannya tuh bukan Gaji Tapi kita Kita kayak claim gitu Claim hours gitu kan Oh kita Claim kerja berapa hari gitu kan Nanti Ada fee nya kan per hari berapa Kayak main days gitu lah Kan ada kontraknya Oh konsultan sebagai apa gitu Nah aku kan digital government specialist Ya aku Di CV kan aku taruh itu kan Kayak CV-CV CV kan terbaru aku update lah Oh digital government specialist At the World Bank Nah terus aku sempet ngisi Di salah satu acara gitu Di Jabar Terus Ada tulisannya Digital government specialist At World Bank kan Ternyata viral Anunya apa Acaranya tuh viral gitu Banyak yang Dateng apa segala macem Sampai Ya ke orang-orang World Bank gitu Terus pada nanya Pada bingung Eh pada kayak Ini apaan nih Siapa gitu ya Makanya dia ngeliat Ada orang dengan role Digital government specialist At World Bank Padahal gak ada posisi itu mas Gak ada posisi Digital government specialist Jadi World Bank itu namanya kayak Governance specialist Apa ya Yang paling close to digital Itu digital development specialist Terus ini siapa Apa segala Sampai senior-senior Beberapa gitu Senior-senior Di World Bank Indonesia gitu Ini siapa sih Terus pada nge-search Ke database Kan kita juga ada database World Bank Council masuk juga Sementara Database itu Masuk gitu Dicari Ini siapa sih Terus Lihat namaku Terus nyari Ini siapa sih Nah akhirnya ketemu mereka Managerku Nah ini sampai ke country office Gitu Sampai Namanya managerku itu Ditegur gitu Kayak Oh ini gak boleh Kayak gini-gini Kayak Gak boleh kayak jadi Bawa nama World Bank juga Dan apalagi titlenya Salah gitu kan Tapi mereka bilang Oh gak apa-apa ini Kan anak baru gitu kan Karena aku juga baru join World Bank Tahun ini Kita mengerti Kalau dia gak tau Tapi tolong dikasih tau aja Tapi cukup memalukan sih Dan ya aku Memalukan Karena jadi orang-orang Gedenya World Bank Indonesia Jadi pada Ngeliatin aku gitu Jadi Jadi di-recognize ya malah ya Ya Tapi Hopefully Not in really bad way Iya Oke Nah ngomongin World Bank ini kan Pandu baru join ya Kalau bisa di-share gak sih Lagi ngerjain apa di World Bank Nah Menaik banget sebenernya Yang aku kerjain gitu ya Jadi Yang aku kerjain itu Literally Yang aku kerjakan di Jabar Aku Jadi scale up Tapi di Indonesia Jadi aku sekarang lagi Tapi kalau World Bank kan beda ya Artinya Kan kita gak bisa Membuatkan solusi Untuk pemerintah ya Tapi kita Merekomendasikan Jadi Kalau di Jabar Aku literally membangun Menitnya Nah Di World Bank ini Aku lagi bikin Rekomendasi sebenernya Pertama tentang Gimana pemerintah Indonesia itu Bisa mengakselerasi Transformasi digital Gimana kita bisa Punya digital ID gitu ya Jadi Bukan IKTP gitu ya IKTP kan Fisik gitu Masih dipakai Gimana kita bisa kayak Singpas gitu kan Di Singapura gitu Kita bisa masukin Apa Ada bisa Kalau ngisi form itu Otomatis Oh pake my info gitu Misalkan dari Singpas Nanti bisa langsung otomatis Keisi Terus kita bisa layanan-layanan itu Semua online Dihantar ke rumah Kayak gitu-gitu Ada banyak lah Digital Government Strategi Gimana strategi Indonesia Mencapai Transformasi digital Dari pengalaman-pengalamanku juga Nah terus yang kedua Yang paling exciting Menurutku adalah Aku bikin Sebenernya paper Background paper Untuk Kenapa Pemerintah Indonesia Perlu membentuk Indonesian Digital Service Kasarannya gitu Jadi kenapa Indonesia itu Butuh bikin Tim Digital Yang Agile Yang talentnya Talent-talent terbaik Gitu Dan ya Way of workingnya Pokoknya kayak Ya kayak startup gitu Kayak Tidak Tidak Ya mohon maaf gitu Maksudnya Tidak Tidak seperti Birokrasi yang sekarang gitu Kita butuh Unit digital Ya kalau Contoh Di Indonesia ya Ada Jabal Digital Service Ada Jakarta Smart City Nah aku bikin Background papernya itu Untuk Basis Karena biasanya Kayak World Bank itu Didengarkan sama pemerintah Jadi basis Nanti Semoga Diambil kebijakan Oh kita mau bikin Timunit ini Jadi Apa-apa yang kita selalu omongin Mimpi-mimpi Layanan digital di Indonesia Jadi baik itu Itu bisa terwujud gitu Karena kalau enggak Susah dengan Model-model Kayak sekarang Gitu sih Wow seru sekali ya Jadi bisa meng-influence Dari atas gitu ya Untuk Influence Pemerintah Untuk Memberikan referensi Gitu ya Kira-kira Yes Betul Wah menarik sekali Nah Pandu punya tips enggak sih Buat teman-teman Pendengar nih Yang terutama yang developer Gitu ya Mungkin Biar ini kan Pandu ini kan Networkingnya Luar biasa ya Banyak kenal orang dalam ya Makanya banyak Direkrut juga Sama teman-teman Sendiri juga Dan ikut merekrut Teman-teman juga Gitu kan Salah satu Mungkin salah satu Skill yang Underrated Menurut saya adalah Networking Mungkin ada tips enggak Buat teman-teman developer nih Terutama yang introvert-introvert ini Gimana sih Supaya bisa kita Banyak kenalan Banyak teman Gitu Ada beberapa sih Dan yang Sebelum saya share ini Disclaimer dulu ya Karena Saya juga By Not by any means Saya juga jago ya Cuma Satu yang Menurut saya Dan pasti teman-teman juga Sudah sering denger ya Satu yang Saya selalu Sadari Dan saya selalu Lakukan itu Sebenarnya memang Give more sih Apa ya Kadang-kadang kan Orang tuh Kalau networking tuh Kayak Mikir Oh aku dapet apa Harus kayak Networking ini Untuk Melakukan bisnis Untuk aku Belajar Untuk apa Tapi Kayak Just network To help people Just kayak Get to know people For Maksudnya Just to Untuk Kenal dia Terus Untuk kalau bisa Justru bantu dia Jadi gini Networking itu Bukan Permasalahan Kita mendapat Apa dari network kita Tapi kayak Kita itu Dikenal sebagai apa Brand kita tuh Apa Jadi sebenarnya Networking dan Brand Persona kita tuh Kayak apa sih Namanya personal branding Personal branding tuh Sebenarnya juga Sangat ter Terikat ya Relate banget Cuma Ya sama ya Aku juga introvert Jadi aku juga agak Sebenarnya struggling Dalam personal branding Kayak aku bukan Ya apa ya Selebgram atau Gak aktif juga Di social media Nah My personal branding tuh Terbentuk karena Networkingku gitu Networkingnya gimana Aku gak kayak Spesial Networking gimana Jadi basically aku Trying to reach out As many people As possible gitu ya Di Di kerjaan-kerjaanku Di temen Apa segala macem Kalau bisa Ngobrol ya Ngobrol aja gitu ya Gak usah kayak mikir Oh nanti ini Bisa bantu apa ya Dia untuk aku gitu Atau gimana Atau ini nanti lead kemana ya Ada projeknya Gak Aku bisa belajar Gak usah gitu Kayak orang baru Tanya aja Ngobrol bisa gak Mau gak ngobrol Terus kalau bisa Bahkan kalau aku bisa Bantu sesuatu Kasih tau ya gitu At that point Jadi kayak Ketika lo bilang Lo mau bantu Itu tuh sebenarnya Jualan sebenarnya Kasarannya Padahal lo niatnya Emang bantu Tapi orang akan kayak Mau pikir Wah ada projek atau apa Akan montak Pandu gitu Atau apa gitu Nah Terus pada saat itu Lo utamakan Bisa membantu Bahkan misalnya kayak River orang gitu Kayak Wah aku gak bisa bantu Mbak gitu Tapi kayaknya bisa ini deh Coba montak kesini gitu Segala macem Makin lama tuh Apa ya That deeds itu Good deeds itu Akan tersebar gitu Jadi orang-orang akan tahu Jadi orang-orang akan tahu Bahwa lo itu Resourceful Bahasanya gitu sih Dan Maksudnya itu pun Gak perlu kayak Cuap-cuap Atau Ya tadi ya Kata-kata mas Rizal Kayak introvert Juga aku juga Jadi emang gak perlu Bahasa-bahasi Atau apa Ya literally Emang Doing good deeds aja Nah nanti lama-lama Orang akan Bener-bener ngerasa Oh kalau mau get things done Mau create something Terutama di bidang tertentu Ya kalau aku biasanya Digital government Bikin digital unit Di pemerintahan Inovasi di public sector Terus Apa ya Basically general Getting things done Itu banyak yang ngontak aku Ada yang kayak Contohnya kayak Banyak beberapa Tawaran yang aku Masuk ke aku tuh Kalau gak Product gitu ya Ada yang kayak Modelnya kayak CEO office Kayak gitu-gitu Yang sebenarnya kerjaannya Gak jelas gitu Kayak pokoknya Nyelesain kerjaan aja Banyak Nah itu tuh Akhirnya banyak yang masuk Gitu sih Nah dari situ Ya sudah Itu akan berkembang Terus-menerus Kayak lakukan terus Kayak contohnya sekarang Aku tuh literally ya Ini praktikku gitu ya Yang Ternyata Aku baru ngelaku ini Sekitar sebulan yang lalu gitu Dan Ternyata Powerful banget Jadi di link in Kalau temen-temen ya Kalau bisa punya link in ya Link in Itu setiap Temen-temen nge-add orang Dan Di-add orang Itu coba jawab gitu Jadi kayak Maksudnya jawab itu kayak Dikasih note gitu loh Ketika lo nge-add Itu Lo kasih note Oh ini Pak Riza gitu Semoga berkenal untuk connect Saya mengagumi Pak Riza Gini-gini Jadi harus genuine gitu ya Tapi sama juga Misalkan aku di-add Mas Riza Walaupun gak kenal Mas Riza Terus atau misalkan di-add sama Contohnya kadang-kadang orang Ngeramein tuh kayak Anak-anak kuliah gitu ya Atau apa Nggak-net gitu Aku Jawab Halo misalkan Daddy Terima kasih sudah connect Best Pandu Terus orang-orang itu Banyak banget yang jawab Terus kayak Akhirnya banyak temen-temen baru yang aku kenal Sesimpel itu loh Terus ada yang kayak Kita ngobrol yuk Terus nantar dia Sudah proyek apa Terus nantar dia apa Itu kayak leading to Banyak banget sih Jadi Tapi poinnya itu ya Poinnya get to know people Cuma get to know Aja nggak perlu apa-apa gitu sih Jadi lebih ke mindset atau mental Apa ya Give first gitu ya Apa yang bisa kita berikan terlebih dahulu Baru kemudian Kalau misalkan Nanti suatu saat kita butuh Bantuan atau butuh apapun Kita bisa Apa ya Reach out ke mereka lagi gitu ya Jadi jangan berharap apa-apa dulu Di awal gitu ya Iya Jadi nanti mereka yang akan reach out kita kok Kayak Kalau kita justru give Oke jadi harus give dulu Baru kita berharap mungkin kali ya Kita berharap gitu ya Paling tidak Oke Pandu suka baca buku nggak sih? Suka Suka ya Buku apa terakhir yang dibaca Yang mengubah mindset? Kalau yang mengubah mindset itu Everything is Tied By Mark Manson Oke Jadi itu menarik banget sih bukunya F-word ya? F-word ya? Iya F-word Everything is F-word Itu bukunya yang bercerita tentang apa? Itu tuh jadi gini Basically bahwa Seperti judulnya ya Jadi kayak Di dunia ini tuh Ya everything is F-word gitu ya Cuma Apa ya Justru Kalau kita mampu menerima itu Dan Apa ya Menjadikan itu sebagai basis point Bahwa Kita ini Perlu untuk kayak menjadi lebih baik Kayak gitu Atau kita ini Bisa loh Melihat hidup ini Dari Oh ya Emang dunia ini Kayak gini Dunia ini jelek Atau banyak masalah Segala macem Tapi Itu bukan berarti Kita menyerah Atau bukan berarti Nggak bisa diapapain Jadi ada cara-cara Kayak Jadi yang jelasin Kayak Oh di otak kita tuh Ada thinking brain Ada feeling brain Gitu Nah gimana caranya Biar kita tuh Nggak dikontrol oleh Feeling brain Karena Biasanya kita tuh Kayak procrastinate Atau kita Melakukan hal-hal yang kita Tidak perlu itu Karena Kita tuh dikontrol oleh Feeling brain Gitu Harusnya kita Bukan dikontrol oleh Thinking brain Harusnya itu bareng-bareng Karena kalau orang Nggak punya feeling Dia juga nggak bisa Berfungsi Kayak gitu-gitu Tapi yang menarik adalah Di buku itu Dia tuh bilang bahwa Hope itu sangat berbahaya Ini menarik banget Hope ya Harapan Jadi harapan itu Adalah katanya Apa ya Kalau menurutku ya Aku Yang aku baca itu Harapan itu malah Membuat orang itu Jadi Sering Ya rusak gitu loh Jadi malah Jangan berharap juga gitu Tapi Kayak ya Just do it gitu loh Itu menarik banget sih Aku mungkin tidak Terlalu pandai Dalam menjelaskan Tapi Intinya dia bilang bahwa Ya dunia ini tuh Memang sulit gitu Dan tidak fair Dan segala macem Tapi ada loh Cara-cara Untuk kita itu Bisa mengarungi dunia ini Dengan Dengan baik gitu Contohnya tadi yang Kayak benerin Pola pikir kita Benerin Ada value-value kita Kayak gitu Dan kita Tidak Bergantung pada harapan Karena kalau kita Bergantung pada harapan Nanti PHP gitu kan Jadinya Malah jatuh Gitu sih Oke Jadi intinya Sebenarnya apa ya Harapan itu lebih banyak Negatifnya daripada Positifnya mungkin ya Menurutku ini Ya justru disitu Menarik banget sih Oke Jadi Kerjakan Atau lakukan Apapun yang mau kita lakukan Tanpa terlalu banyak berharap Mungkin kalau di agama Islam Mungkin lebih ke Ihtiar gitu ya Lebih kemerahkan kepada Tuhan Gitu ya Exactly Oke oke Wah menarik sekali bukunya Boleh nih buat dibaca berikutnya Kalau ada teman-teman Pendengar Yang mau Reach out Ke Pandu Berarti bisa langsung ke linkin ya Bisa Bisa ke linkin Jangan lupa tulis personal message ya Jangan seperti saya yang connect ke Pandu Tapi gak pakai personal message ya Oke Yang apa Sosial media yang paling aktif Memang di linkin Atau ada di Sosial media lain Sampai sekarang Memang Sebenarnya linkin sama instagram Cuma Ya Instagram Aku gak terlalu aktif Ngepost Paling story Kalau di DM Biarnya aku bales sih Tapi sebenarnya aku lebih prefer linkin sih Linkin ya Jadi Kalau teman-teman yang mau connect langsung ke Pandu Bisa langsung ke linkin Di search aja Namanya Oke Kalau gitu Terima kasih banyak Pandu Atas ceritanya yang menarik Dan luar biasa Sukses terus untuk karir dan kehidupannya Terima kasih Sama-sama sih Kritik dan saran Bisa dilayangkan ke Rizafahmi At gmail.com Atau Mention lewat Instagram Ditek.id Dengan hashtag CeritanyaDeveloper Jangan lupa Support podcast ini Dengan berdonasi Lewat Karyakarsa.com Slash Rizafahmi Atau Beli merchandise CeritanyaDeveloper Di www.ciptaloka.com Slash Plus Rizafahmi Sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Bye 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 Terima kasih.